Intro Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu makhluk paling memukau di Sabana Afrika yaitu hewan jerapah. Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap rahasia dan keajaiban dari hewan yang tinggi ini. Intro Petualangan kita dimulai di padang rumput yang luas di Afrika, tempat jerapah berkeliaran dengan bebas. Raksasa lembut ini menjadikan habitat ini sebagai rumah mereka, di mana mereka dengan anggun melintasi pohon-pohon akasia yang tinggi. Sabana memberi mereka makanan yang melimpah dan ruang untuk bergerak dengan bebas. Jerapah adalah mamalia darat tertinggi di bumi. Dengan leher dan kaki panjang yang menjulang di atas hewan lain, mencapai ketinggian hingga 18 kaki. Kulit jerapah yang indah, dengan bintik-bintik berfungsi sebagai kamuflase sempurna di antara pepohonan, melindungi mereka dari ancaman predator. Jerapah adalah hewan pemakan dedaunan. Dengan lidah yang panjang dan lentur, mereka dapat mencapai daun-daun yang sulit dijangkau oleh hewan lain. Jerapah terkenal karena memakan dedaunan dari pohon yang tinggi, seperti pohon akasia. Pola makan jerapah, membantu menjaga keseimbangan ekosistem, dan juga mempengaruhi penyebaran tumbuhan di sabana. Jerapah memiliki beberapa keunikan lainnya. Misalnya, mereka memiliki hati yang sangat besar, yang membantu memompah darah ke seluruh tubuh mereka yang tinggi. Mereka juga memiliki tekanan darah tinggi untuk melawan gaya gravitasi. Selain itu, telinga mereka yang besar memungkinkan mereka mendengar suara dari jarak jauh, dan mata mereka yang besar memberi mereka pandangan luas di padang rumput yang luas. Jerapah menggunakan komunikasi visual dan suara untuk berinteraksi dengan sesama jerapah. Mereka sering menggunakan gerakan leher dan kepala untuk menegaskan dominasi atau menunjukkan persahabatan. Ketika mereka merasa terancam, mereka dapat menggunakan kakinya yang kuat dan panjang untuk memberikan tendangan yang mematikan kepada predator. Selain itu, mereka juga dapat mengeluarkan suara berderak atau menderam untuk memberikan peringatan kepada sesama jerapah. Jerapah hidup dalam kelompok yang disebut tower atau herd. Kelompok ini terdiri dari beberapa betina dan juga anak-anak mereka yang dipimpin oleh seekor jantan yang dominan. Tower jerapah membantu melindungi anggotanya dari predator dan berbagi sumber makanan yang melimpah. Itulah sekilas tentang jerapah. Dari habitatnya yang luas hingga keanggunannya yang menakjubkan, jerapah adalah makhluk yang sungguh menakjubkan di alam liar. Dengan tubuh yang unik dan perilaku yang menarik, mereka memainkan peran penting dalam ekosistem sabana. Bergabunglah dengan kami dalam petualangan lainnya saat kami terus menjelajahi kekayaan alam dunia ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Hewan Pedia 07. Sampai jumpa.